Pemirsa Kapolres Batenghari membuka subpetak lahan di wilayah pekarangan rumah didas Kapolres Petenghari. Lahan tersebut merupakan upaya menyukseskan program ketahanan pangan yang digalakkan oleh pemerintah pusat. Bertempat di wilayah pekarangan rumah dinasnya, Kapolres Batenghari membuka kurang lebih 40 meter lahan untuk ditanami sejumlah jenis tanaman horticultura. Kapolres Petenghari, AKBP Singgi Hermawan menjelaskan, lahan tersebut akan dibuat menjadi pekarangan bergizi sebagai upaya menyukseskan program pemerintah pusat dan mendukung program 100 hari kerja presiden terkait ketahanan pangan. Kami, Pak Polres Batenghari, sesuai dengan arahan instruksi dari Bapak Kapolda dalam langkah mendukung program 100 hari kerja Bapak Presiden terkait ketahanan pangan. Di masing-masing pekarangan, di kantor maupun di rumah dinas, kita jadikan pekarangan bergizi, yaitu pekarangan yang menanam tanaman ketaran pangan, seperti jagung, ketela, pangan-pangan horticultura, ataupun petanakan, ikan lele yang ada di kolam, kita buat untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk rumah dinas, akan kita tanam jagung dengan kacang-kacangan. Lebih lanjut, AKBP Singgi Hermawan juga menjelaskan pihaknya melakukan sinergi bersama pihak terkait, seperti dinas pangan, pertanian, dan perikanan, guna menyukseskan program tersebut. Muhammad Aryudha, Cik TV, melaporkan.